Intro Usai menggelar rapat koordinasi bersama para bupati, wali kota dan pejabat lainnya Gubernur Kalimantan Selatan bersama Kepala Daerah Sekalso melakukan peninjauan progres pembangunan Bandara Samsudilur yang sudah berjalan 65% Pada peninjauan ini Gubernur bersama rombongan Kepala Daerah melihat dan menaiki gedung Bandara Pak Mondbiri mengatakan Bandara yang menjadi kebanggaan masyarakat Kalimantan Selatan ini diharapkan pengerjaan pembangunannya berjalan lancar dan sesuai target Kita dan ini sungguh sangat kebetulan hari ini kita lagi rapat koordinasi dengan Bapak Wali Kota dan Bupati Sekaliman Selatan dan kita bersama melakukan kunjungan ke Bandara Samsudilur yang ini dalam proses yang boleh dikatakan sudah 86% Jadi sedikit lagi akan selesai insya Allah di bulan November akan ada minggu kedua akan ada stop launching ya Jadi insya Allah di bulan Desember nanti tidak berhalangan dirismikan oleh Bapak Presiden kita Mudah-mudahan beliau tidak berhalangan bisa berhadir di Kalimantan Selatan Hal ini juga mendapat apresiasi Bupati Uluswai Utara Haji Abdul Wahid yang turut serta meninjau Bandara berlabel internasional tersebut Alhamdulillah Bapak Gubernur Kalimantan Selatan Bapak Haji Sabbirinur atau Paman Birin hari ini mengajak semua Bupati meninjau Bandara Samsudilur yang baru dan apa yang kita lihat pada saat ini ini sungguh luar biasa lokasi bandaranya cantik, indah, bagus dan kami kira ini sangat menyenangkan dan membanggakan masyarakat di Provinsi Kalimantan Selatan Jadi Bandara baru ini insya Allah akan diresmikan akhir tahun ini Sepatutnya masyarakat Kalimantan Selatan berbangga dengan keberadaan bandara ini Kalau kita lihat di Kalimantan mungkin paling cantik ya dibanding Balikpapan, dibanding Palangkaraya Kami kira paling cantik dan indah Orang yang digadangkan bakal berpasangan dengan Paman Birin di Pilgub mendatang ini berharap dengan rampungnya Bandara ini perekonomian di Kalsel bisa semakin meningkat Muhammad Wukfidarlan dan Ahmad Pauji melaporkan dari Kota Banjarbaru, Kalimantan Selatan Terima kasih